Ada Alice Noreen yang berbagi cara tentang bagaimana ia dan sang suami menjaga keharmonisan rumah tangga. Cek di suara. Kebersamaan dan pengertian akan karakter pasangan kita adalah salah satu kunci mewujudkan hubungan yang harmonis. Hal ini nampaknya disadari betul oleh artis Alice Noreen. Ia dan sang suami memiliki cara tersendiri untuk tetap menjaga keharmonisan mereka. Sebisa mungkin hal kecil kayak olahraga pun kita bareng gitu. Jadi menurut aku tuh kalau kita bisa melakukan banyak hal bareng tuh itu lebih bagus gitu. Kita bukan hanya sharing sebagai pasangan tapi kita juga temen pas lagi go out atau pas makan atau olahraga atau banyak hal. Jadi ya seru aja gitu. Meskipun memiliki kesukaan yang sama, Alice dan suami pun masih mengalami perbedaan pendapat dalam beberapa hal. Berikut cerita Alice mengenai hal yang mungkin menimbulkan perdebatan antara mereka dan cara mengatasinya. Kita sebenarnya kesukaannya sama, misalnya interior, gaya pakaian atau apa. Kadang suka yang sama tapi pasti ada kan yang berbeda kayak misalnya kita lagi mau belanja furniture. Kalau dia itu lebih bagusnya, memang bagusnya gini ya, dia lebih ini tuh berguna apa enggak gitu. Walaupun lucu, berguna enggak. Kalau aku kadang hilang tuh berguna apa enggak yang penting lucu. Nah itu aja udah beda gitu. Aku yang lebih emosional, kalau dia yang lebih kalem, lebih pemalu, lebih... Jadi memang ada positif negatifnya juga sih. Jadi dengan perbedaan kita malah kalau berantem dia ngalah atau aku kadang ngalah. Jika biasanya di bulan Februari, beberapa pasangan merayakan hari Valentine. Apakah Alice juga merayakan kebiasaan tersebut? Enggak sih, mungkin karena sekarang udah dewasa ya gitu, udah lebih berumur. Jadi maksudnya enggak yang, kalau dulu masih ABG ya maksudnya itu hari yang dinanti-nanti entah itu ngedate lah atau dinner kayak atau tukeran kado atau apa gitu. Tapi yang masih aku kadang jalanin Valentine's tuh mungkin bukan sama suami, justru sama teman-teman. Karena kita suka tukeran kado. Kebetulan suami aku dia orang pemalu. Jadi romantisnya beda gitu loh, yang manja, yang kayak gitu-gitu doang gitu. Itu sih yang aku suka sih. Kromantisan bisa dilakukan dengan segala hal. Lalu hal romantis apa yang pernah dilakukan sang suami dan terus diingat oleh Alice hingga saat ini? Kadang tiba-tiba dia lagi, misalnya pergi jauh ada urusan kerjaan ke luar kota atau beberapa hari, waktu itu pernah tiba-tiba pulang-pulang bawa kado sama bawa bunga gitu. Yang itu udah enggak mungkin banget terjadi gitu kan. Emang pasti ada yang namanya perbedaan pendapat gitu ya. Kan kalau perselisihan kecil itu emang pasti ada dalam setiap hubungan. Jangan kan suami istri, jangkannya pacaran suami istri, bahkan keluarga pun pasti ada. Tapi emang dibutuhkan benturan-benturan kecil untuk menyatukan kita pada akhirnya gitu. Iya, itu juga kayak bumbu-bumbu cinta juga kan ya. Iya, bumbu cinta ngomongnya. Udah tau sekarang soalnya. Sekarang ke judul film, kapan kawin? Nah, itu dia. Sampai jumpa.